Kita dilarang meniru salamnya orang Yahudi. Orang salam bersabda, lah tu salim kamakas salamil Yahudi. Yahudi itu cuma gerakan tubuh, dada anggu-anggu. Dua, bil isyaroti wal kaf, dengan nganggu dan tangan. Kalau itu tanpa ada ucapan, lesan, maka tidak diperbolehkan. Jadi orang Yahudi itu salamnya pakai tangan dan isyarat dan angguan badan. Nah, kita disuruh menyelisi mereka. Jadi salam itu harus keluar dari mulut kita. Itu budaya atau adab pertama, yaitu tentang salam. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti dengan halu, hai, dan sebagainya. Salam itu adalah adab nomor satu dalam Islam. Ini membedakan orang Islam dengan orang yang lain. Di lain Islam. Jangan diganti dengan orang-orang yang lain. Jangan diganti dengan orang-orang yang lain. Jangan diganti dengan orang-orang yang lain.